Rituan Kamil, Suswono siap mengemban tugas menjadikan Jakarta Maju bila menang di Pilkada Jakarta 2024. Kang Emil juga menyatakan siap menyerap aspirasi warga Jakarta. Pemirsa deklarasi terhadap dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur Rituan Kamil dan Suswono telah dilakukan pada sore hari ini di mana kami memantau ada sebanyak 12 partai politik yang turut mendukung yaitu dari partai Gerindra, kemudian partai Golkar, partai PKB, partai Nasdem, partai Demokrat, partai PKS, partai Amanat Nasional, partai P3, kemudian PSI, Perindo dan juga partai Gelora serta partai Garuda. di mana Pak Mirsa untuk acara pada saat ini tadi diawali dengan adanya kata sambutan disampaikan oleh sejumlah sekretaris jenderal dari partai koalisi ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi dan penanda tanganan SK kesepakatan dari setiap partai koalisi. Pak Mirsa tadi disampaikan juga dari calon gubernur dari partai koalisi ini Rituan Kamil yang menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai koalisi yang telah mendukungnya bersama dengan wakil gubernur atau calon wakil gubernur Pak Suswono yang menyampaikan akan memberikan yang terbaik kepada Jakarta selama 5 tahun ke depan. Tadi ada satu hal yang cukup menarik disampaikan oleh Rituan Kamil yang menyampaikan bahwa ada program re-imajinasi Jakarta yang mana nantinya akan menyerap aspirasi seluruh warga Jakarta untuk bisa memberikan atau menciptakan adanya program-program yang terbaik untuk warga Jakarta di 5 tahun kedatang. Karena memang pemirsa pada saat ini merupakan momentum transisi dari ibu kota yang sebelumnya di Jakarta ini menuju ke IKN di Kalimantan Timur maka perlulah adanya salah satu transformasi yang baik yang akan nantinya diciptakan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur pada saat ini. Dan memang pemirsa tadi juga disampaikan bahwa para pendukung partai koalisi ini akan terus memberikan yang terbaik kepada Rituan Kamil dan Suswono untuk bisa memenangkan pilkada Jakarta tahun 2024 pada saat ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Pandu Prio, INews, melaporkan.